hai oke hari ini kita mau masak udang masak asam pedas ke bahan utama adalah udang besar yang sudah dikopas tang yang sudah dikopas sebuah putih boda sebuah merah yang sudah dikopas serai satu tangkai perenca adalah Tomyam adalah sampedas dari Adagi Hai Jom kita eh Jom kita panaskan periuk kuali Oke mula-mula kita panaskan periuk Hai Kejan heran ah teriuk meh teriuk lama wadi lama untuk kita potong semua bahan-bahan ini dengan bentuk kembalulah pastilah bentuk kakak biasa saya potong bentuknya hai 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 kita lagi bahan satu daun lemon kita ambil yang meja lagi Hai aku atau dua lagi ke-1 Hai tekes mulai tuh kita kasih taruh minyak dulu oke secukupnya Hai kecil loh ke-1 kita buat kita masukkan bawang masukkan bawang serai daun lemon hingga pecah minyak biarkan hingga pecah minyak kita masukkan bawang besar tadi dan juga kita masukkan mentang biarkan hingga dia goreng-goreng sampai kuning hmm punya wangi lepar terus oke biar kita masih masak dulu nih kentang dengan bawang besar kentangnya macam dia lemak sikit bahwa tebak keras disini ada bahwa wanginya nah nanti odang itu kita masukkan 2 kali kita tunggu masak dulu kita boleh masukkan sudah ini cukup rasa masak garam dan juga ajinomoto asam ajinomoto itu jelas sebab asam laksa asam sedesku di atas raksa sudah jadi garam itu cukup segera tidak boleh makan banyak-banyak garam segera nanti odang dengan orang gogok lagi nemoto cukup kentang sudah tambah sedikit air untuk masak kentang tidak bagus makan kalau tidak sudah digi mudah-mudah lagi tidak gigi sudah jadi makasih lembut lakonan dulu tutup itu kentang oke tunggu sampai mendidih hingga kurang air jasbit tidak tidak boleh jambur sampai guys inilah di penampakan hmm yummy